Saya berpendapat, putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024. Siapapun yang menjadi pasangan calon presiden 2024, bukan hanya Gibran ya, yang menandarkan diri syaratnya pada putusan 90 MK ini, berisiko tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Kenapa? Karena dasarnya adalah putusan yang tidak sah. Bahkan, kalaupun berhasil terpilih, berisiko dimaksudkan impeachment karena sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baca dulu kalau Prof. Denny ya, Jokowi, Dom Cawi-Cawi, apa itu? Stof Dynasty. Saya sambil, supaya Anu, saya barusan mengirimkan materi beberapa rekan-rekan pendangan saya terkait dengan putusan MK. Saya berpendapat, putusan MK ini bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah, sehingga tidak bisa menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2024. Kenapa demikian? Bahkan, saya uraikan secara sistematis, mohon bersabar, karena ini ada terkait pasal-pasal. Jadi, ini betul-betul analisis juridis. Kenapa putusan 90 itu mempunyai keatatan konstitusional dan tidak sah? Pertama, benar bahwa berdasarkan pasal 24C, memang putusan MK itu tingkat pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Memang tidak ada upaya hukum lain atas putusan MK. Langsung final dan berlaku, yang disebut dengan istilah final and binding. Tapi, meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Saya ulangi ya. Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dimana diatur? Dalam undang-undang MK. Di saat apa? Tidak ada saat putusan MK, misalnya, tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ini diatur dalam pasal 28, ayat 5 dan 6, undang-undang Mahkamah Konstitusi. Nah, konsekuensinya juga selain tidak sah, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, nomor 48 tahun 2009, itu dikatakan jika tidak dibaca di depan umum, itu batal demi hukum. Saya ulangi, jadi ada konsep putusan MK bisa tidak sah. Nah, selain karena tidak dibaca di depan umum, lebih jauh konsep tidak sah itu ada juga dalam putusan peradilan, karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara yang hakim itu mempunyai benturan kepentingan. Ini jelas nih. Jadi suatu putusan menjadi tidak sah karena hakimnya tidak mundur dalam penanganan perkara dimana sang hakim mempunyai benturan kepentingan. Dimana itu diatur? Saya perbesar sampai kelihatan. Di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, jadi kalau kita baca undang-undang kekuasaan kehakiman, diatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sudah diperiksa. Dimana itu? Di pasal 17, ayat 5 dan 6. Wajib memundurkan diri dari persidangan dalam hal pada penuturan kepentingan. Persekuensinya, kalau tidak mundur, putusan dinyatakan tidak sah. Lihat pasal 17, ayat 5 dan 6. Undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang nomor 48 tahun 2009. Nah, karena MK berdasarkan pasal 24A, undang-undang dasar 45, Karena MK berdasarkan undang-undang dasar 45, itu adalah dimasuk kekuasaan kehakiman, Masa 24A, ayat 2, itu jelas-jelas MK merupakan kekuasaan kehakiman, Maka undang-undang kekuasaan kehakiman juga berlaku dan mengikat bagi Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya... Konsekuensinya di nomor 6, Sakit Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara. Ini diatur juga dalam peraturan MK tentang kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya dalam prinsip tak berpihakan, butir 5 rupiah, yang mengatur, jelas sekali ini bahasanya, hakim konstitusi harus, saya ulangi, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, karena alasan-alasan di bawah ini, B, hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Selir kan? Kalau tidak mengerti juga, kita nggak tahu lagi harus bacanya bagaimana sih. Jadi, mengacu pada kewajiban hakim harus mengundurkan diri, Jika perkara yang tahannya ada benturan kepentingan, yang diatur dalam penanganan perkaraan kekuasaan kehakiman, serta harus menurut peraturan MK, laka secara penafsiran gramatikal dan sistematis, dapat simpulkan tidak mundurnya seolah hakim konstitusi di suatu perkara, ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya, terhadap putusan, akan membawa dampak konsekuensi hukum bahwa putusan yang demikian menjadi tidak sah. Tidak sah. Delapan, pandangan dan pendapat ini, oleh senang-benerang bahwa penanganan perkutusan 90 seharusnya tidak diperiksa, diadili apalagi diputus oleh Petua Menkamah Konstitusi Anwar Uthman, yang merupakan IPR Presiden Jokowi dan kerabat keluarga dari Gibran Naka Bung Naka. Terlebih, dalam putusan 90, pemohonnya itu sebenarnya mendasarkan argumentasinya atas klaim prestasi dan kekaguman pada Gibran. Baca, permohonan butir 9, 16, dan 20. Jadi kalau dikatakan permohonan ini kan bukan terkait Gibran, permohonan 90 itu, itu jelas-jelas menyebut nama Gibran sebagai dasar argumentasinya. Jadi meskipun Gibran bukan pemohon, Jokowi bukan pemohon, tetapi berdasarkan penalaran yang logis, penalaran yang sehat, penalaran yang wajar, keputusan 90 mempunyai dampak langsung atas peluang Gibran, Raka Bung Naka maju sebagai kontenters dalam kelas 2020. Jadi seharusnya Anwar Usman mundur dalam kekara-perkara syarat umur ini. Saya sendiri sebagai bentuk pendapat saya tersebut, sejak 27 Agustus 2023, sudah lebih dari sebulan, hampir dua bulan yang lalu, telah secara resmi mengadukan dugaan pelanggaran etik. Ketua NK Anwar Usman ini ke Sengka. Syarat pengaduan itu, sampai sekarang tidak ada respon, tidak ditangkapi juga. Jadi saya sudah melakukan kewajiban saya untuk mengingatkan. Jadi kalau kita lihat, keputusan 90 ini diperiksa dan diadili, diputuskan oleh Anwar Usman, syarat pentuan kepentingan yang tidak mengundurkan diri atas perkara yang terkait langsung dengan kepentingan kakak iparnya, Jokowi Dodo, dan Gibran. Maka konsekuensinya, putusan 90 menjadi tidak sah. Nah, di samping soal pelanggaran benturan kepentingan ini, ketua NK Anwar Usman itu, putusan 90 mempunyai banyak catat konstitusional yang lain. Ini beberapa saja yang saya tuliskan di sini, yang mendasar-mendasar saja tidak semua. Pertama, sebenarnya pemohot tidak punya legal standing. Kalau kita baca permohonan-permohonan terkait presidensial threshold misalnya, sekarang yang namanya Hadar Nafis Bumai itu ditolak sebagai legal standingnya karena dianggap tidak punya kerugian konstitusional. Hal ini tiba-tiba ada anak mahasiswa tidak menjadi capres, bisa menggugat sehatan capres. Jadi, harusnya permohonan ini di N.O. Tidak diterima sebagaimana dengan baik diargumentasikan oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo. Kalaupun diterima legal standingnya, permohonan harusnya diatakan gugur karena pernah ditarik meskipun penarikan dibatalkan. Harusnya gugur sebagaimana diargumentasikan oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayah. Kalaupun permohonannya tetap diperiksa, maka harusnya putusannya dikelak seluruhnya sebagaimana putusan-putusan yang dibacakan lebih awal. Ingat, putusan awal itu diperpehakan perusahaan Hakimnya tanpa kehadiran ketua NK Anwar Usman. Jadi, begitu Anwar masuk, berubah semua putusan. Ini yang disebut Saldi sangat membingungkan. Dan sangat jelas digambarkan oleh Hakim Konstitusi Sali Isra maupun Arif Hidayah dalam disenting opinian mereka. Walaupun kita menerima Amar putusan 90 itu, sebenarnya juga Umar itu hanya diputuskan oleh tiga orang. Anwar Usman, Manahan Sitongkul, dan Guntur Hamzah. Karena Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dan Daniel yang konkuring, yang setuju namun berbeda dasar argumen, itu sebenarnya hanya memberikan kesempatan kepada kepala daerah level provinsi atau gubernur. Jadi, bukan semua kepala daerah sebagainya apal putusan. Jadi, amal putusannya sendiri pacat logika konstitusional. Jadi, karena itu saya merekomendasikan satu, putusan 90 yang tidak sas sebijaknya tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam pergelapan sepenting Pilpres 2024 yang akan menentukan siapa presiden kita dan penyakit presiden kita untuk 2024 2029. Yang kedua, siapapun yang menjadi pasangan calon presiden 2024, bukan hanya Gibran ya, yang menandarkan diri syaratnya pada putusan 90 MK ini, beresiko tidak memenuhi syarat sebagai paslon dalam Pilpres 2024. Kenapa? Karena dasarnya adalah putusan yang tidak sas. Bahkan, kalaupun berhasil terpilih, beresiko dimaksudkan impeachment karena sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Ingat, salah satu priteria presiden atau wakil presiden bisa diberhentikan, dimaksudkan, diimpeach adalah karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Yang ketiga, rekomendasi saya, Mekamah Konstitusi, tentu dengan dorongan dan dukungan seluruh elemen yang masih sadar dan cita Indonesia, sebaiknya memproses pelanggaran kode etik yang terjadi dalam putusan 90 dengan tujuan menegakkan kembali marwah, harkat, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pakai Ketua MK saat diicera misalnya mengatakan kuafadis Mahkamah Konstitusi. Itu pandangan saya, jadi ini pandangan yang bisa diperdebatkan tentu, tapi saya berani memberikan argumen ini dengan clear karena dasar-dasarnya jelas bahwa putusan MK yang hakim konstitusinya dalam hati Al-Wat Usman mempunyai benturan kepentingan adalah dasar yang kuat untuk mengatakan putusan demikian tidak sah berdasarkan undang-undang dasar berdasarkan undang-undang Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman yang pasal-pasalnya tadi sudah saya sedekat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.